Hujan selama enam jam menyebabkan banjir bandang yang melanda dua kecamatan di Lebak, Banten. Ya, banjir bandang tidak hanya merendam perumahan warga, banjir juga memutus akses menuju lokasi. Banjir bandang menerjang dua kecamatan di Kabupaten Lebak, Banten, yakni di kecamatan Baya dan Cibeber malam tadi. Banjir terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah Lebak Selatan sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga sore kemarin. Akibatnya sungai Cimadur meluap dan mengenangi kampung Ciusul dan kampung Cipulus. Banjir bandang tidak hanya merendam perumahan warga dengan tinggi mencapai 30 hingga 50 cm. Dilaporkan banjir juga menyebabkan tanah longsor di sejumlah titik. Sejak Jumat siang hujan deras mengguyur kawasan Lebak lebih dari enam jam. Kendaraan roda dua milik warga serta beberapa hewan yang berasal dari hutan hanyut terbawa longsoran tanah dan arus banjir. Data dari kepala desa setempat longsor merusak 50 rumah warga karena di daerah tersebut merupakan kawasan berbikitan. Akses menuju lokasi dikabarkan tertutup karena banjir masih menutupi kawasan tersebut. Pihak BPBD pun menuju lokasi kejadian guna memberikan pertolongan terhadap para korban. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, INews, Laporkan.